Sahabat peradaban kasekologis yang terkasih, ini saya di pasturan Borobudur. Jadi kalau ke Borobudur itu biasanya orang berwisata, rekreasi. Orang umum ya, kalau umat Buddha itu berjiarah. Nah kalau ada umat Katolik pas pergi ke Borobudur, jangan lupa mampir ada gereja Borobudur. Saya berjumpa dengan Pak Gadok, ini sudah 23 tahun melayani di gereja Borobudur ini, kosernya Borobudur. Ini Pak Gadok, nah ini beliau. Nah ini Pak Gadok. Berkat dalam, sehat selalu gak? Iya dong, sehat dong. Wah istimewa loh Pak Gadok, kalau mirip jenengah ngastoten mereka pun tigolikor tahun gak? Iya dong, mau sampai tigolikor tahun. Ini pun ikut ceritakan ya pengalamannya untuk umat dan masyarakat. Pengalaman menjadi koster di gereja Borobudur. Silahkan bercerita. Saya diminta oleh umat untuk menjaga, untuk melayani di gereja Borobudur ini dari tahun 2000-an atau tepatnya Desember 1999. Desember 1999 ya. Di sini penuh perjuangan, penuh pengurbanan. Karena dulu tempat ini masih sangat, apa ya, sangat kotor, sangat kumuh, banyak tanah, banyak gulma-gulma, banyak gundukan-gundukan, tidak teratur itu. Kemudian, sedikit-sedikit kami bersama kawan-kawan anak muda itu menata, membersihkan, mengatur tempat ini, menjadi seperti ini. Asma Kompliti, siniden, nama lengkapnya Pak Gato? Nama lengkap saya, Henrico Giannis Triwi Gato. Triwi Gato, maka dipanggil belakangnya ya Pak Gato? Iya, Pak Gato, boleh ada yang panggil Pak Gato, ada yang panggil Pak Tri, itu ya, sepatan saja ya. Iya, iya, iya. Pengalaman menjaga gereja ini 23 tahun gimana Pak Gato? Suka-dukanya? Ya, sukanya banyak persahabatan dengan umat, bisa melayani segala kebutuhan-kebutuhan umat, kebutuhan-kebutuhan di gereja. Banyak-banyak hal yang saya berikan, yang saya sumbangkan kepada gereja. Namun, ya, dukanya ya kadang-kadang itu ada gangguan, dengan apa ya, lelah, capek, merasa sendiri. Kemudian, ketika saya matur sama Romo, terutama Romo Pranowo itu, Romo Pranowo mengatakan, ya, seperti itu, saya akan minta maaf, ya, atau gawat, saya akan maafkan kembali, saya akan maafkan kembali, saya akan impala-kawarannya. Saya akan menemukan, saya akan memberikan tugas oleh Pak Gato, dan saya akan maafkan kembali, saya akan maafkan kembali, dengan mereka akan maafkan kembali. dalam itu ya saya Oh iya iya betul tuh karena tanpa tanpa pendampingan pembindungan beliau ya saya juga tidak bisa apa-apa iya iya istimewa jeningan ngasotan berik itu sudah berapa Romo yang diladeni Romo Gerjito Romo Adiwardoyo Romo Insap Romo Jati Romo Indro Romo Viratno Romo Romo Koko Romo Hadianto Romo Mariono Romo Mariono terus Romo Fitri Romo Fitri Romo Zementoro Romo tapi saya tidak uruk itu iya iya tidak Romo Zementoro terus Romo Sigit Romo Romo Hedu Romo sekarang ini Romo Giono Romo Kurnia ya itu yang saya layani ya cukup banyak Romo yang angkatan puluhan itu Romo Sugi ah Romo Sugi artapa Romo Sugi artapa saya belum masuk ke sini jadi pas Romo Sugi itu cengkar saya masuk oh gitu iya 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 pas leker iya iya Romo Gerjito itu menangis sekitar 5 bulan 5 bulan lah ya 5 bulanan itu jadi sempat ya sempat eh sempat melayani iya 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 tapi meskipun cuma 5 bulan tapi Romo Gerjito itu yang paling sering ke tempat saya itu oh gitu iya 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 nengok nengok saya di kampung kampungnya pun di Pak Gado kampungnya pun di Pak Gado kampungnya pun keretan Candirejo Candirejo iya dari sini sekitar 4 kg 4 kg dari Baru Buder iya 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 ada pengalaman lain Pak Gado yang mau dibagikan kepada umat ada pengalaman yang sangat memisahkan bagi saya itu ketika saya lupa taunya tapi saya itu saya itu mau misha untuk atmen pertama Nah itu saya harus mencari lilin atmen pesan ke Puskat Jogja iya 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 nah itu waktu itu eh saya telpon dulu ke sana Pak Pak Apakah ada menurutnya Oh tidak dapat ini dari mana yang kemarin pesan itu Oh ya sudah ada pak ya udah manusia tak mandi dulu nanti bisa mau ke situ Oh enggak lu tak sarapan diri makan siang waktu itu saya berangkat jangan lupa tapi misalnya itu jam tujuh malam jam tujuh malam pada hari itu kemudian saya bersiapan eh berangkat saya pamer dengan sekretaris sayang di sini itu saya berangkat waktu itu pesan mie ayam ya kemudian saya berangkat nyai sepeda Hai dalam perjalanan saya tuh ya merasa biasa-biasa aja makanya tuh cuma saya kok merasa tidak ada kendaraan yang nyalip saya tapi saya bisa nyalip itu kemudian ada teman saya itu yang orang berbujur itu yang tahu Pak Gadwa kok menyepedanya kok kaya setang kaya orang RPDW saya merasa merasa itu cuma biasa ya sekitar empat puluh lima puluh lah ini karena bisa dibaguan nah tapi di dalam perjalanan juga terganggu terganggu hujan terganggu macet terganggu banjo terbiasa tapi ketika saya sampai di puskat ini bapak tadi itu kaget siapa ya saya yang dengurah kudur Wah berbunuh Oh Pak ampan ngebot jenisnya nampak nggak perempuan eh ngapain nampaknya beda ini maka lu Pak kulak ngejarigen kok segal jenisnya mau nelfon niku kulak nunggunya işte aja segal sana kok pun tekan periki apa ngebot ngebot buatun pak kalo nak nandu ke santai kok habis mungkin aku mbak makan dungmrentai mau kemudian setelah dilayani saya pulang pulang itu di jalan itu juga masih mempermakan mempermakan merokok habis satu batang kemudian sampai disini waktu itu baru mau makan mie ayamnya itu baru mau makan mie ayamnya terus tanya orang asyidho pak uwezki hah aku sempet banget apa sempet iya lagi aku memang udah ngertanya nih kok udah ngampong ini kok lagi tak sebuli itu nah padahal aku yang ini lho aku kio maen ya apa ngelalan dalam nangan karung rokok aku ngapusin aku ngapusin aku ngapusin wah aneh wah mulanya ngapusin mau mesliwik telepon aku ngapusin aku ngapusin aku ngapusin aku ngapusin aku ngapusin saya sampai disini dengan selamat iya iya saya yakin karena itu untuk apa ya untuk misalkan itu mungkin ya Tuhan menyertai saya atau Tuhan mengutus malangkatnya itu yang saya yang saya apa saya heran sampai sekarang ini itu gimana itu dan itu saya yakin pasti bahwa itu adalah Tuhan yang menyertai saya kemudian yang lainnya setelah sampai eh sebelum di menjadi coaster saya tuh orangnya diri penakut 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 dengan keluar malem-malem dan sebagainya itu takut tapi semua disini itu jam berapapun misalnya keluar menengok apa kemana itu tetep dengan panik yo saya bukan terus sombong terus dengan wah aku udah ya dengan bukan tapi yo saya tahu Bapak itu Tuhan yang menyertai saya itu dong iya iya wah itu pengalaman istimewa itu Pak Ado longko langka pergi Borobudur puskat mana secepat secepat kilat iya iya itu ada pesan untuk umat ya untuk umat seluruhnya mari kita melayani sesama dengan ikhlas dengan terus nyeselaya apapun kesulitan Tuhan selalu menyertai kita semua amin amin Kangki poro-romo yang kan ngelatu untuk si pasaman suci kat sini Pak Gadoan dan atur pengantikan mohon ga untuk para romo yang pertama terima kasih sudah bersedia menjadi gembala umat di seluruh dimanapun romo berada dan petugas tingkatkan atau melayani dengan sungguh-sungguh melayani dengan sukacita melayani dengan hati yang penuh tulus nyeselaya umat akan selalu berkembang dan Tuhan akan menyertai romo amin matur sebelah nuat Pak Ado berkata lem sahabat peradaban kasih yang terkasih sampai jumpa pada episode berikutnya terima kasih atas kebersamaan kita salam peradaban kasih dan ekologis berkata lem berkata lem selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati